Sebagai antisipasi gangguan keamanan jelang pelaksanaan KTTG20, pihak Polri melibatkan bantuan keamanan dari komponen masyarakat adat pada operasi pengamanan polisi. Untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama dengan jurnalis MGN, Zephanya Sarah. Langsung dari Denpasar Bali, Zephanya, bagaimana bentuk bantuan keamanan yang diharapkan akan muncul dari masyarakat adat ini? Ya Sakyah, betul sekali. Ini guna meminimalisir adanya gangguan keamanan, khususnya di tengah masyarakat, jelang perhelatan KTTG20 di Bali. Memang pihak kepolisian ini melibatkan bantuan keamanan masyarakat adat atau bakamda dalam operasi puri agung dari Polri. Dan untuk lebih lengkapnya, seperti apa peran dari bakamda ini sudah bersama dengan saya, Dirbin Mas Polda Bali, Kombes Pol Ars Dossi Matupang. Selamat sore, Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih, Pak, peran bakamda dalam keterlibatan operasi puri agung 2022 ini dalam rangka pengamanan KTTG20, Pak? Pelaksanaan operasi Gapura Agung dan Puri Agung ini sudah berlangsung hampir setahun dari sekitar akhir Desember 2021 sampai dengan sekarang telah berlangsung hampir sebanyak 37 operasi. Dan sisanya sekitar 6 lagi masih berlangsung, termaksud pada puncaknya adalah KTTG20. Operasi ini fokus kepada pemeliharaan keamanan dan ketertiban terhadap segala bentuk potensi gangguan yang dapat mengganggu berjalannya operasi. Sehingga prioritas kegiatan yang dilakukan adalah preemptif dan preventif. Preemptif yang dilakukan adalah segala bentuk upaya menghilangkan niat dari pelaku yang ingin mengganggu jalannya keamanan. Misalnya yang diberi bantuan oleh bakamda adalah dengan kepolisian bersinergi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga memberikan himbawan-himbawan dan lain sebagainya. Kemudian upaya-upaya preemptif adalah menghilangkan kesempatan dari pelaku yang ingin mengganggu jalannya KTTG ini. Misalnya dengan melakukan patroli bersama, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, melakukan sambang, dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara bersinergi aparat keamanan dari kepolisian maupun TNI termasuk dengan unsur-unsur bakamda. Ada berapa personil bakamda ini Pak dari masyarakat adat yang diterjunkan untuk operasi puriagung Pak? Secara keseluruhan sekitar 35 ribu pecalang di seluruh Bali. Namun yang difokuskan pada kegiatan ini adalah di wilayah Badung dan Polresta dan Pasar sebanyak 1.055 bakamda yang ikut membantu kepolisian di klaster-klaster pengamanan kepolisian termaksud bid-bid pengaturan dan penjagaan lalu lintas untuk mengantisipasi gangguan terhadap kegiatan KTTG ini. Lalu Pak, kenapa kemudian pihak kepolisian ini melibatkan bantuan keamanan masyarakat adat dalam operasi puriagung ini Pak? Bali sangat kental dengan sangat kuat dengan agama dan budaya sehingga baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah walaupun kegiatan ataupun pengamanan operasi Gapura Agung ini berjalan, demikian juga dengan kegiatan masyarakat juga harus berjalan sehingga yang mengetahui kegiatan adat, budaya setempat ini memang adalah bakamda. Di samping itu memang selama kegiatan ini mereka juga sudah mendukung pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam pengamanan dengan baik, demikian. Berarti memang bakamda ini masyarakat adat ini yang cukup gampang begitu untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat meskipun agenda yang sedang dihadapi oleh saat ini adalah agenda bertaraf internasional ya Pak? Bakamda yang sebagian besar anggotanya adalah dari pecalang, dari bakamda itu sendiri mereka sangat proaktif sangat proaktif membantu kepolisian sehingga dalam setiap kegiatan mereka berkoordinasi dengan Babinsa dari TNI kemudian juga dari Babinkam TIPMAS, dari kepolisian mereka selalu update terhadap jadwal sehingga mereka bisa proaktif ikut membantu pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kita harapkan hingga nanti pada saat KTT G20 ini berlangsung tidak ada gangguan TIPMAS yang berarti begitu situasinya aman dan kondusif tentunya juga ini ada peran dari masyarakat adat. Terima kasih Kombes Pol Arsdo Simatupang atas waktu dan kesempatannya. Dan demikianlah Sakyah perbicaraan saya bersama Kombes Pol Arsdo Simatupang selaku dirbin mas Polda Bali kembali ke Anda di studio. Baik, Zephanya Sara, terima kasih atas laporan Anda.